Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Oriza Satifanur Rahman dari Physical Education Teacher Jakarta Salam olahraga, jaya! Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah kegiatan Nah, kalau sudah cuci tangan mari kita bersiap-siap memulai pembelajaran hari ini Mari kita awali dengan membaca doa agar kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini Mintalah ayah, bunda untuk mendampingi anak-anak selama kegiatan pembelajaran ini Jangan lupa ucapkan tolong bila meminta bantuan Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan Anak-anak jangan lupa kondisikan tetap kita berada di rumah Selalu menjaga kesehatan dan kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu 3M Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Karena agar kita terhindar dari penularan COVID-19 Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati Materi kita hari ini adalah Gerak dominan bertumpu satu tangan dan satu kaki Gerak dominan bertumpu satu tangan dan satu kaki adalah Kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan mendasar Sehingga membentuk suatu keterampilan Menahan beban tubuh menggunakan satu tangan dan satu kaki dalam waktu tertentu Adapun tujuan pembelajarannya adalah Perserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan mempraktikan Gerak dominan bertumpu satu tangan dan satu kaki dengan baik dan benar Adapun manfaat pembelajarannya yang pertama adalah Meningkatkan daya tahan tubuh dan imun Yang kedua, melatih kekuatan tangan dan kaki Yang ketiga, melatih keseimbangan tubuh Media yang akan kita pergunakan Antara lain, matras atau alas yang empuk Namun ananda harus didampingi oleh ayah, ibu, ataupun saudara yang ada di rumah Mari anak-anak kita saksikan video pembelajaran Gerak bertumpu satu tangan dan satu kaki Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menyaksikan materi pembelajaran gerak dominan bertumpu dengan satu tangan dan satu kaki Biasanya kesalahan yang sering terjadi adalah Yang pertama, pada saat melakukan gerakannya terlalu terburu-buru Yang kedua, pada saat bertumpu satu tangan dan satu kaki tidak dapat menahan beban tubuh Yang ketiga, tangan dan kaki di atas tidak lurus Yang terakhir, pandangan tidak lurus ke arah depan Tugas kalian hari ini adalah mempraktikan gerak dominan satu tangan dan satu kaki Jangan lupa didokumentasikan berupa video dibantu oleh ayah, ibu, atau saudara yang ada di rumah Jika sudah, di-edit sebagus mungkin Semenarik mungkin nantinya dapat dilihat oleh teman dan bapak ibu guru kalian Jika sudah selesai, tugasnya dikirimkan ke bapak ibu guru kalian Terima kasih, saya Oridya Satifanurahman dari Physical Education Teacher Jakarta Salam olahraga, jaya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!